Hai welcome back teman-teman semua di channel logizone video kali ini gua pengen membahas requestan dari real pakaya dia itu nge-request Bang coba dong jelasin peradaban yang cocok untuk infanteri gitu dan terus kata dia kapan sih waktu yang tepat buat merubah peradaban gitu Hai ikut disclaimer sedikit dulu ya bahwa sebenarnya seluruh peradaban yang tersedia ada DROK khusus infanteri itu semua berguna gitu tapi tergantung gaya bermain kalian aja ada yang hobi bermainnya itu defense ada yang hobi bermainnya itu untuk rally ada yang hobi bermainnya untuk filwar beda-beda jadi tiap peradaban tuh punya minus plus dan minusnya masing-masing gitu kita nggak bisa bilang ini terbaik atau sebagainya gitu jadi silahkan aja bukan coba jabarin sesuai gaya permainan kalian jadi silahkan aja kalian pilih peradaban yang cocok untuk diri kalian sendiri gitu jadi kalau masih tetap kenal pembahasan gua let's go kita bahas masalah ini Hai Oke teman-teman semua jadi ini gua udah di tampilan halaman untuk berubah peradaban ya sebenarnya untuk peradaban infanteri sendiri itu ada empat jenis yang pertama ada Roma yang kedua ada Perancis yang ketiganya ada Viking dan yang keempatnya ada Jepang gua bakalan coba untuk menjelasin dari semuanya yang cocok sesuai gaya permainan kalian terus kalau kalian nanya Bang kau dari mana peradaban Roma ini buat infanteri atau Jepang buat infanteri gitu simple jawabannya itu ada di buf pertama ini meningkatkan defense infanteri 5% yang kedua telah di unit spesialnya ini spesialnya gambar pedang bahkan infanteri kita Perancis sama aja dan ini bufnya sama aja atau Viking juga sama aja tuh ini juga sama menikahkan infanteri juga jadi tipikalnya gampang aja membeda infanteri maka fali dari situ aja untuk banyak yang belum tahu banget ya terus yang selanjutnya gua akan coba jabarin dari Roma dulu ya sebenernya Roma ini untuk awal-awal Kingdom dulu-dulu banget itu sering banyak yang pakai tapi makin kesini makin sini makin sini dikurangin orang yang pakai itu berkurang lah kita akan coba jabat dulu kenapa kok makin yang makin Roma berkurang gitu ya yang pertama dari Roma tubuhnya bagus banget yang pertama ini ini bufnya gua bagi dulu ya Pertama ya ada buf untuk ngeluar dan yang kedua ada buf untuk penunjang doang jadi enggak 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 semua pada bantu punya tipikal yang buat ngeluar semua itu belum kita bahas satu aja nanti tapi yang gua bedain lebih gampang ada butuh war sama penunjangnya jadi yang pertama ini untuk ngeluar meningkatkan defense infanteri sebesar 5% ini untuk perang berguna banget untuk tipikal-tipikal infanteri yang di awal-awal itu emang tanki semua infanterinya gitu jadi ini sangat berguna banget defense infanteri 5% terus yang kedua penunjangnya menurut gue yang ini kurang berguna banget kecepatan gerak pasukan sebesar 5% jadi untuk infanteri ya selain Alec dan Guan Yu selain Alec dan Guan Yu seluruh infanteri itu setau gue masih lambat-lambat kayak Martel Richard Sun Tzu atau si Konstantin itu tuh mereka tipikal-tipikal yang merekasih buf speed juga kurang berguna jadi menurut gue inilah alasan kenapa Roma itu ditinggalin orang karena dia punya buf penunjang yang kurang berguna kalau kalian pakai Guan Yu Alec ya oke masuk bufnya gitu tapi kalau nggak pakai dua itu kurang berguna aja masa-masa buf peradaban cuma bisa dipakai untuk 2,6 doang sih kasih tahu gua Sun Tzu gimana yang kebut pakai Roma tetap bisa kejar dengan Archer sekalipun tetap bisa kejar mau mau dapat buf gerak pasukan sebesar 5% itu tetap kejar sama Archer silahkan dicoba karena gue user infanteri di akun gue yang besar jadi menurut gue yang penunjang ini kurang berguna sih itulah sebabnya kenapa Roma mulai ditinggalin dengan user-user yang lama-lama gitu terus selanjutnya ada kecepatan pengumpulan makanan sebesar 10% ini lumayan berguna sih lumayan berguna untuk kalian yang kesulitan dalam mencari food gitu dalam macul gitu untuk yang yang nggak sabar dalam hal macul cukup berguna tapi bagi gua kecepatan mengumpulkan ini sangat enggak banget sih karena kalau untuk mengumpul makanan doang kan bisa pakai pakai buf yang ada di tas itu kecepatan mengumpulkan ada sih kan 50% udah itu bisa pakai skill pajak lagi sekarang dirajat jadi nambah cepat 30% ini menurut gue dengan adanya buf pengumpulan 10% ini jadi kurang berguna aja gitu kalian pakai peradaban Roma tapi yang bisa ngewar cuma satu doang infanteri doang itu penunjang penunjang pertamanya kecepatan gerak pasukan kurang berguna makanya sekarang peradaban Roma mulai ditinggalin aja karena untuk ngewar cuma satu doang terus selanjutnya ada dari Perancis Perancis ini menurut gua jadi opsi yang paling banyak dipakai untuk sekarang-sekarang ini gitu ya untuk yang hobi battlefield bisa coba ke Perancis kita lihat bufnya yang pertama meningkatkan HP pasukan sebesar 3% jadi gini HP pasukan ini HP itu kepanjangannya adalah health point health point adalah darah-darah dari trup sekalian dia nggak gede 3% tapi HP itu namanya HP walaupun 3% itu lumayan tebel udah lumayan tebel gua dulu tuh main defense tapi sekarang di akun gua yang yang di 2445 gua lebih prefer main pakai HP bahkan equipment gua tuh rata-rata kalau di total gedeanlah HP daripada defense jadi menurut gua HP termasuk opsi yang bagus juga untuk ngewar terus yang keduanya ada kecepatan pengumpulkan wood sebesar 10% ini jawaban gua sama kayak jawaban di Roma tadi cuma bedanya kalau Roma itu food ini wood tangkepan gua bakalan sama jadi nggak perlu gua bahas lagi terus yang yang ketiganya penunjang ketiga ini yang berguna banget untuk yang hobi filwar ini berguna banget Perancis yaitu dia ada kecepatan penyembuhan di hospital sebesar 20% ini berguna banget loh jangan dispelein ini berguna banget kalian itu kalau misalkan pakai peradaban yang lain kayak Roma Viking atau Jepang itu kalau nge-heal kan kalau nge-heal itu kan per 2.000 ya misalkan di rumah sakit kan tuh ada 10.000 ada 10.000 trups itu jangan di-heal sekaligus itu bakalan lama bakalan lama banget makan waktu banget jadi nge-heal nge-heal ketika filwar tuh ada yang supaya-supaya cepet gitu ya yang pertama nge-healnya per 2.000 aja jadi begitu di-help 25 kali langsung selesai tapi kalau pakai Prancis itu bisa langsung per 3.000 di-help 25 kali langsung selesai itulah perbedaannya jadi otomatis nge-heal kalian lebih cepet trupsi kalian di filwar nggak lama-lama di rumah sakit ini berguna banget jadi kalau kalian hobi filwar bisa dicoba untuk pakai Prancis bener ini buff menunjangnya OP banget walaupun sangat disayangkan banget karena disini ada mengumpulkan wood sebesar 10% tapi oke lah whatever yang terpenting adalah kecepatan hospit apa kecepatan penyembuhannya 20% ini gede loh ditambah dengan buff viv ditambah dengan buff dari aliansi ditambah dengan buff king jadinya makin wah nggak karuan makin cepet lagi kalian tuh nge-healnya jadi kalian tuh bisa dibilang stok trups kalian tuh bahkan nggak lama-lama di rumah sakit jadi kalian bisa lebih hemat speed up untuk healingnya jadi opsi yang ditandain bolehlah pakai Prancis terus yang selanjutnya yang ketiga ada viking nah kalau vikingnya agak-agak beda sendiri nih viking seluruh buffnya kebanyakan buat nge-war penunjangnya juga bener-bener OP buat nge-war inilah udah ini adalah raraban baru bisa dibilang kalau kalian tuh main di 2019 ini belum ada ini ada di 2020 kalau nggak salah 2020 pertengahan kita dulu buff pertamanya ada meningkatkan serangan infantri sebesar lima persen tapi walaupun kayak misalkan kalian pakai Richard pakai Martel pakai eh Konstantin ini gak akan berguna sih karena pada hakikatnya mereka emang enggak ada enggak ada attack gak ada attack skill gitu kan tapi ketika kalian pakai komandan lain kayak Sun Tzu itu kayak pakai guanyu pakai Alec ini berguna banget Alec yang tipikalnya brush damage ditambah guanyu full damage dapat titel ini dapat buku ini makin sakit lagi di mesin Hai berguna banget gitu betul yang skill skill keduanya dibuat keduanya ada damage serangan balasan sebesar 3% serangan balasan ini yang gua tahu ini fungsi buat rally jadi ketika kalian tunggu ngereli ngereli kota terus ada orang yang ngesuam rally kalian itu damage yang bakalan sakit banget ngesuam ditambahnya kalau kalian pakai Martel makin jadi nih Martel kan punya-punya ini ya punya buff damage counter-attack gitu kan di skill keempatnya jadi makin 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 sakit lagi damage counter-attack dari Martelnya Hai ada buktama 3% ya udah itu yang penunjang terakhir ini ada muatan dengan pasukan sebesar 10% ini berguna juga buat diwar kalau kalian tubuh CH-25 kalian bahkan bisa bawa 200.000 troops ditambah dengan booster yang 50 yang 50% berarti yang 25% berarti bisa bawa 2,5 ditambah dengan 10% lagi berarti kan bisa bawa 2,270an berguna banget makin banyak terus makin sakit kit kalian jadi bisa dibilang seluruh penunjang di Viking buffnya itu bisa untuk ngeluar semua bisa untuk war semua tapi amat disayangkan dia nggak ada percepat untuk healingnya Coba kalau misalkan muatan pasukannya dirubah dengan kayak Perancis jadi percepatan penyembuhan pasti bakalan OP banget nih pasti gue yakin seluruh infantri bahkan pakai Viking lah karena nggak ada yang lain jadi emang sengaja peradaban ini peradaban itu dibuat main plusnya lah ya kalian tentuin mau yang mana lah kalau pakai Viking seluruh buffnya bisa pakai buat ngewar tapi kalau pakai Perancis yang bisa pakai war cuma satu doang tapi untuk penunjang speed up di rumah sakit lebih hemat Perancis lebih bisa bisa lebih hemat dari segi speed upnya gitu terus yang selanjutnya main terakhir ada Jepang Jepang ini meningkatkan attack pasukan sebesar 5% kecepatan berjalan scout sebesar 30% ini enggak berguna banget jujur ini enggak berguna jadi saran gue jangan pakai Jepang karena enggak berguna banget itu ada kecepatan mengumpulkan risau sebesar 5% bufnya enggak aneh sih bufnya aneh mendingan mendingan kan pakai Viking atau Perancis kalau menurut gua ya karena pakai Jepang cuma tetap 3% doang Joy lihat nih ini 5% kalau Jepang 3% tapi tapi Jepang ini ateknya bukan infanti doang tapi untuk seluruh jenis troops bukan pakai infamu Archer mau kava mau grobak itu meningkatkan attack 3% kalau Viking Cuman untuk lima untuk infanti doang tapi kan di sini gua bahas lagi khusus infanti gua nggak bahas khusus untuk seluruh jenis troops tapi yang gue bahas untuk infanti jadi menurut gua Jepang bukan jadi opsi yang terbaik kalau kalian pakai infanti atau fokus ke infanti doang karena disini cuma 3% attacknya ditambah lagi perjalanan Scott buat apa anjir untuk awal-awal Oke lah buat ngangin kabut tapi setelah itu enggak berguna lagi dia terus yang bu penunjang ketiganya ada mengumpulkan resource sebesar 5% yang 10% juga bilang enggak berguna apalagi 5% walaupun walaupun ini dia enggak dibatisin mau food mau wood pokoknya dari food wood stone sama emas semua bakal dapat buff ini tapi menurut gua buat apa lu lu dari booking dari bubuk aliansi dari bubuk yang ada di tas itu kecepatan getrick udah 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 op banget gitu enggak perlu pakai ini lagi udah op jadi menurut gua Jepang bukan opsi yang bagus untuk infanti jadi silahkan kalian tentuin aja antara Prancis atau Viking makin gua persempit nih ini ya apa pilihannya ya cuma dua pilihan Prancis atau Viking tapi kalau kalian yang tipikal main defense ya silahkan pilih ke Roma tapi tadi Roma booknya ada yang kecepatan gerak pasukan 5% kecepatan penuh makanan 10% tuh enggak banget beli gua enggak banget jadi gua punya opsi cuma dua ini aja tinggal pilih mau yang mana terus ke selanjutnya ada pertanyaan lagi Hai waktu CH berapa bang cocok buat ganti peradaban karena biasanya kan kalian pakai pada peradaban baru itu pakai Cina kan supaya nyari bubuk percepatan bangunan nantus di CH10 kan bahkan dapat voucher buat ganti peradaban nah jadi ganti yang pas buat ganti peradaban itu versi gua adalah di CH21 ketika 21 udah riset kedua-dua itu baru ganti kenapa karena supaya CH kalian tuh lebih cepat selesai 21 nya karena CH21 tuh lama jadinya sekitar seminggu lebih pokoknya jadi ketika upCH21 udah selesai eh bukan udah selesai tapi ketika upCH21 udah proses udah proses berjalan baru diganti ke sesuai pilihan kalian gitu oke kalau gitu teman-teman semua sampai sini video kali ini sampai ketemu di next episode selanjutnya teman-teman semua dan yuk bantu subscribe gue yuk bantu ke seribu subscriber biar gue tuh lebih semangat lagi konten tiap harinya ya kalau ada kendala atau apapun silahkan tulis di komentar atau penjelasan gue agak ribet silahkan tulis di komentar aja kasih kritik dan masukannya dan sampai ketemu di next episode selanjutnya teman-teman semua dan mohon maaf banget kalau ada komentar yang slow respon karena biasanya itu enggak muncul notif di HP gua begitu kebuka komputer baru ada notifnya gitu gua nggak tahu kenapa jadi begitu bye-bye jangan lupa like dan subscribe video teman-teman semua